Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku Ita Valentina di channel ini. So, hari ini kita akan melanjutkan ya, bedah seksion nih. Bedah seksion kita di Little Nightmares 2 Comic. Oke? Kemarin, untuk kalian yang belum nonton episode 1 dan episode 2, bisa langsung cek di playlist. Dan kalian akan mendapati video yang kalian inginkan. Bisa gameplaynya, bisa komiknya. Langsung saja, kita lanjut ke episode 3. Oke. Press circle to start. Oh. Oke. Waduh. Telingaku. Wih. Ada seseorang yang garu-garu. Lantai. Cewek. Ada kepangnya soalnya. Ya ampun. What are you doing? Ya ampun tangannya. Sampai kotor. Itu darah ya? Mimisan. Oh my God. Itu siapa? Di balik pintu. Tidak kelihatan. Dikasih sendok. Dikasih sendok dong. Buat apa? Si gadis melihat sendok itu kayak beneran nih. Gak ada trap nih. Oke. Oke. Oh. Dia mulai menggunakan sendok itu untuk menjebol tekel lantainya. Dengan tetap mimisan dan semakin parah. Kenapa ya? Mimisan. Apa karena suhu dalam ruangan ini? Terlalu dingin? Sampai hipotermia dan segala macam? We never know. Oh dia sudah separuh jalan tapi sendoknya rusak. Oh. Ada lagi? Wait. Orang ini mau nolong atau enggak ya? Kenapa enggak langsung dibukain aja pintunya? Kenapa harus dikasih sendok gitu loh? Apakah orang ini cuma mempermainkan gadis kecil ini? Atau gimana sih? Oh dia ngukir satu di tembok. Dan lanjut. Maksudnya sudah lima sendok mungkin ya? Atau lima hari? Ya ampun. Sudah banyak loh. Lima, sepuluh, lima belas, dua puluh, dua puluh, lima, tiga puluh. Ya ampun. Apakah dia berhasil keluar? Ini ada cahaya soalnya. Dia berhasil keluar. Dia keluar dong. Yeay. She did it. Bebas. Bebas. Kok enggak terlihat happy? Enggak terlihat senang. Oh my God. No. Kembali ke ruangan yang sama. Jadi selama ini dia gali-gali-gali tuh enggak kemana-mana guys. Oh my God. Udah darahnya itu ngucur terus kan. Oh. Ya ampun. Penyiksaan macam apa ini? Nah ini dong. Pintunya dibuka. Biarin adiknya keluar. Ih. Ini kayak di hospital ya. Baru nyadar sih. Adiknya pake baju putih kayak baju yang ICU itu. Terus pintunya, lantainya, lampunya itu kayak di hospital. Oh my God. Siapa nih? Di atas ini. Ini loh guys. No. Getting closer. Ya ampun. Lampunya ini belum bayar token atau gimana sih? No. 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 Why? Ya ampun. Merinding. Gila. Merinding aku. Adiknya gak tau dong. Ya ampun. Gak tau ya. Ini nasibnya gimana ya adiknya. Oh. Oh my God. Oh my God. Ini penyiksaan macam apa? Ya. Kamu kayak dikasih nih. Kamu terjebak gitu ya. Terjebak. Terus kamu dikasih alat nih. Yang kemungkinan bisa membantu kamu untuk melarikan diri. Kamu pake alat itu. Untuk survive. Berhasil nih. Berhasil nih. Keluar nih. Pas sampe akhir. Kamu tetep di ruang yang sama. Gak kemana-mana. Alatmu udah rusak semuanya. Tenagamu tinggal sedikit. Harapanmu kandas. Ya ampun. Ini penyiksaan model apa sih? Oh my God. It's crazy. Sampai sini aku gak menemukan detail, teori atau gimana. Tapi aku merasakan painful. Aku merasakan rasa sakit yang nusuk banget gitu di hati gitu loh. Setelah liat ini. Oke. Move on ke episode 4. Kayaknya komik-komik ini gak buat anak-anak deh. Serius. Meskipun desainnya untuk anak-anak. Tapi jujur. Aku gak rekomen ini diliat adik-adik manis. Diet Emon. Tidak. Iya sih. I think. Teenager ke atas lah. Yang boleh liat-liat disini. Konten-konten yang disini. Serius. Oke. Episode 4. Press circle to start. Ada gedung. Dan lapangan. Wait. Tebing. Kok tiba-tiba tebing? Oh. Ya ampun ada yang dikantungan. Ouch. Jangan nanti jatuh. Jatuh. Ya ampun dibuang juga sepedanya. Rusak. Rusak. Oh. Ya ampun. Nangis. Nangis. Takut. Gak tahu harus gimana. Terdesak di sepeda. Aduh ya ampun. Ekspresinya tuh. Oh my god. Apa itu kok? Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic ya better you hide oh kukul aja wait kenapa ada ini tuh bukan porcelain student kenapa manusia sama porcelain student itu bisa hidup berdampingan dalam satu tempat padahal manusia kan have a soul masih ada jiwanya porcelain student itu benda loh jiwa mereka itu dari mana dan kok bisa hidup berdampingan apakah transmission tower itu membuat mereka ini hidup dan mengisihkan manusia-manusia yang mungkin masih dalam wujud nyata ke wujud yang mengerikan ini apa yang tau lihat temennya pukul dek pukul dek waduh emosi aku nah ikan porcelain student is not a human oh no no iya you better learn permennya sampai pecah sekolah wih dendam kesumat banget sih kayaknya no 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 i knew this sound no 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 merinding aku oke oke it's coming don't open that locker Oh, merinding Oh, no No One, ketahuan sama teacher No way No way Wow, it's intense Wow, intense banget Oh, iya Di setiap episode Kita selalu disukui Pertemuan antara Anak-anak kecil Sama antagonisnya Tapi, kita tidak pernah disukui Apakah anak-anak ini Berhasil survive Atau enggak Ataukah diculi Ataukah bertahan Ataukah melarikan diri Itu enggak pernah dijelasin Sampai episode yang keempat juga Wow Thank you for watching This video Waduh, speed jelas aku Tapi, jangan lupa untuk like Comment and subscribe Buat kalian yang mungkin Baru bertemu Eke Bertemu Akutah Valentina Di channel ini Mungkin kalian yang bisa Bantu ya Kasih Don't Teori-teori kalian Pemikiran kalian Tentang Gimana sih Komik ini Maksudnya apa sih Apa kita cuma disukui Pertemuan-pertemuan Pertemuan aja Enggak pernah dikasih Konklusi Ini tuh maksudnya Gimana sih Well Thank you for watching Don't forget to like Love Subscribe And comment See you next time Dadah